Shalom anak-anak kelas 8C, selamat pagi. Oke, halo Elle, Kathleen, Tiff, Jessie. Silahkan open kamera anak-anak. Ayo. Silahkan open kamera ya. Hai Vivi, Jonathan, Karen. Ya oke Tiff, kita kurang lagi dua orang ya. Hai Mita, apa kabar anak-anak? Ya hai Vivi, oke kabar baik ya. Lingga, ayo yang lain yang belum kasih respon, Ella, Leika, Yovani, Jeremy, Isaac. Ya, fellow V, ya Alicia. Aaron, give out Aaron. Oke, hai Leika. Oke, baik. Terima kasih sudah merespon. Kita hari ini ada kelas matematika ya. Oke anak-anak, halo Joshua. Ya kita mulai, kita akan segera mulai kelas matematikanya. Kita akan mulai dengan berdoa, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang kau berikan buat kami semua Tuhan. Atas kesehatan, kekuatan yang baru daripada mu. Pagi ini anak-anak akan memulai kelas matematika. Tuhan, kiranya kau memberkati, berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, supaya anak-anak boleh memahami materi yang dibahas ya dengan baik ya Bapak. Berkati kami juga yang mengajar, supaya boleh Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengajar dengan baik, setutup dan kendang Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mohon penyertaanmu sepanjang kelas hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak hari ini misalkan bahas tugas mandiri dua. Kemudian kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan tentang Bapak relasi dan fungsi, silahkan tanya ya. Karena hari Kamis nanti kalian ada penilaian harian. Hari Kamis ada penilaian harian alias ulangan untuk Bapak dua yaitu relasi dan fungsi di LMS masing-masing. Ada 15 soal, campuran, pilihan ganda, dan isian singkat. Oke, sebelumnya miscek dulu. Kemarin sudah miscek sih dua orang belum submit tugasnya ya. Oke, kita akan mulai pembahasan nomor satu. Nah, untuk yang nomor satu bisa terlihat ya share screennya, Miss. Yang nomor satu, perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Yang merupakan korespondensi satu-satu. Yang mana? L? Silahkan L. Yang himpunan S, Miss. Satu koma A, koma buka kurung, dua koma B, koma buka kurung, tiga koma C, tutup kurung, koma empat koma D. Ya, itu ya. Relasi S. Selain itu ada lagi, L? L? Selain yang S, sudah itu saja satu. Yang P, Miss. Oke, siapa nih angkat tangan ya? Tadi pertama. Eh, hilang. Bawah Alicia, Velofe, sama siapa tadi? Siapa yang bilang P tadi? Halo? Halo? Saya, Miss. Oh, L. Yang P, A, 3, lalu B, 2, C, 1. Ya, ini juga ya. Jadi ada dua himpunan. Pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu. Dilihat dari anggota X dan Y-nya ya. Masing-masing ditulis satu kali. Nah, kenapa Q dan R bukan korespondensi satu-satu? Ada yang mau menjelaskan? Kenapa Q dan R bukanlah himpunan? Oke, L? L lagi? Kalau yang Q, 2-nya ditulis dua kali. Bilangan 2 ditulis dua kali. Kalau yang Q, ya. Kalau yang R, B-nya ditulis dua kali, Miss. B-nya ditulis dua kali, ya. Jadi dia bukan korespondensi satu-satu. Karena ada anggota himpunan B yang dipilih oleh dua anggota A. Ya, very good. Oke. Itu nomor satu. Sekarang. Jadi untuk nomor dua, ini harus pakai rumus perpangkatan. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB dipangkatkan dengan N-A. Kalau dari B ke A, bagaimana? Ada yang mau kasih pendapat? Ya, Alicia masih melanjutkan. 5 pangkat 4. Ya, 5 pangkat 4. Jadinya 25 kali 25, 600. Eh, bukan. 25 kali 25 berapa? Ya, ditung. Ya. Segitulah nanti, ya. Oke, kita lanjut saja yang nomor tiga. Nomor tiga. Leka. Nomor tiga. Fungsi FX memetakkan himpunan A ke B. Ya, sebentar, sorry. Ya, ini? A ke B tentukan rumus fungsi FX. Oke. FX sama dengan A dalam kurung A dikali plus B. F dalam kurung 8 sama dengan 2 kali 2 kali T. 2 kali 2 dalam kurung 2 dikali 8 plus 3. Oke, sebentar. Tadi mulainya dari apa, Leka? F dalam kurung X sama dengan A dalam kurung A kali B. A X tambah B. Lalu, Leka ambil apa? F berapa? F 18. 8. F 3. 8. F 8 sama dengan 38. Berarti? Ambil berapa pasang, Leka? Aku rumusnya kayak F dalam kurung 8 sama dengan 2. Dalam kurung 2 dikali 8 plus 3. Oh, langsung. F dalam kurung 8 sama dengan 2 kali? Dalam kurung 2 kali 8. Kali 8. Plus 3. Tutup kurungnya di belakang 3. Oke. Jadi, 2 dalam kurung. 2. Buka kurung 2 kali 8. Plus 3. Tutup kurung. Gini? Ya. Oke. Terus? 2. Udah. Buka kurung 16. Plus 3. Tutup kurung. Setelah 2. Buka kurung 19. Tutup kurung. Sama dengan 38. Jadi, rumus fungsinya? F X sama dengan A X B. Gimana? Halo? F X sama dengan A X plus B. F X sama dengan? Enggak. Ini jadinya Leika dapat dari mana yang F 8 sama dengan 2 dalam kurung 2 kali 8 ditambah 3. Yang ini dari mana datangnya? Miss masih bertanya-tanya. Halo, Leika? Ya, Jessie. Jessie, gimana Jess? Angkat tangan. Jessie boleh jawabkan, Miss. Sebentar. Miss masih tanya Leika dulu. Dapat dari mana Leika? Yang F 8 sama dengan 2 dalam kurung 2 kali 8 tambah 3. Ini pemikirannya datang dari mana? Boleh diceritakan? Kenapa bisa menulis begini gitu? Benar, apa-apa. Atau gimana Leika? Pas? Ada yang mau? Coba jelaskan. Dengan cara ini atau cara lain? Silahkan. Aduh, siapa duluan? Mita, silahkan Mita. Saya pakai cara lain, Miss. Iya, oke. Oh, sorry. Ya, sebentar. Ya, Mita silahkan. Kalau saya sih... F 3. Iya. Kan ini F 3 sama dengan 18. F 8, 3, 8, sama F 10, 4, 6. Saya pilih 2, yaitu F 3 sama F 8. Yang F 3 sama dengan A. Yang ini... Sebentar, Miss. Terus di bawahnya aja deh. Yang F 3 sama dengan A. Dalam kurung 3 tambah B. 18 sama dengan 3A tambah B. Yang F 8 sama dengan 3A tambah B. Yang F 8 sama dengan 3A tambah B. A dalam kurung 8 tambah B. A dalam kurung 8 tambah B. Sama dengan 8A tambah B. Oke. Habis itu sekarang eliminasi. Jadi, 38 sama dengan 8A tambah B. Dikurang 18 sama dengan 3A tambah B. 38-nya yang baris pertama ya. 8A tambah B. Terus ini dikurang 18 sama dengan 3A tambah B. Ya, ini dikurangi. Ini habis B-nya. Jadi, tinggal 20 sama dengan 5A. Berarti ini bisa ditulis 5A sama dengan 20. Ya, sama aja. Jadi, A sama dengan 4. 4 ya. Dapatnya dari 20 bagi 5. Oke. Sekarang substitusi. A sama dengan 4 ke 1. Pakai yang 1. Oke. 3A tambah B sama dengan 18. 3A tambah B sama dengan 18. 3A kurung 4 tambah B sama dengan 18. 12A tambah B sama dengan 18. 12A tambah B. Sebentar. Mana kursornya, Miss? 12A tambah B sama dengan 18. Jadinya B sama dengan 6 ya. Iya. B sama dengan 6. Dapat dari 18 kurung 12 ya. Oke. Jadi, rumus fungsinya? Rumus fungsinya? FX sama dengan 4X tambah 6. 4X tambah 6. Betul. Nah, atau bisa dibuat bentuk lainnya, Mita? Bisa. Faktor dari 4 dan 6 apa? FPB-nya. Atau bilangan 4 dan 6 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Nah. 4 bisa bagi 2. Hasilnya 2 ya. 2X berarti di dalam kurung. Lalu 6 kalau bagi 2, positif 3. Nah, jadi ini bentuk lain dari 4X plus 6 adalah 2 kali 2X plus 3. Yang mana itu adalah yang dibuat oleh Leika tadi. Ini ya. Leika tapi langsung tulis angka. 2 kali dalam kurung 2. Jadi, ini berasal dari 2 kali 2X plus 3 sebenarnya. Nah, tapi yang Miss tanya ke Leika tadi dari mana dapat seperti ini? Ceritanya bagaimana? Nah, ceritanya itu ini tadi ambil dulu persamaan 1, 2 ya. Pilih dulu 2 buah nilai. Buat persamaan, eliminasi, substitusi, dapetin. Ataukah mencoba. Mencoba perkalian dan penjumlahan berapa supaya jadinya 18. Tapi itu butuh waktu yang agak lama. Kalau misalnya coba-coba terus, enggak dapat-dapat kan. Nah, kalau misalnya pas dapet ya, bagus ya. Nah, jadi ini untuk yang nomor 3. Yang nomor 3. Dari diagram panah itu ada 3 nilai sebenarnya. Yaitu lagi 1 F10 tadi ya. Sama dengan 46. Dari sini pilih 2 saja. Nah, itu yang dipilih adalah yang lebih kecil ya nilainya ya. Supaya lebih gampang hitung. Nah, ini kesimpulannya. Hati-hati. Hitung yang teliti supaya... Ya, oke. Iya, enggak apa-apa, Jesse. Ya, nanti lain kali ada ya kesempatan. Ya, El. Lebih teliti lagi nanti. Oke, itu anak-anak. Coba diperhatikan. Ya. Jadi, begini. Kamu tidak harus sih pakai cara yang miskasih. Tidak harus ya. Kamu boleh pakai cara lain. Tapi, dimengerti nak. Gimana dapatnya itu? Kok bisa kayak gitu? Nanti soalnya-soalnya diganti, bingung kalau enggak ngerti ya. Ya. Oke, silahkan dicermati. Kalau yang keliru, silahkan diperbaiki. Untuk bahan belajar ya. Bukan untuk di-upload ulang, tapi untuk bahan belajar. Oke, yang sudah di-upload tidak bisa diperbaiki lagi ya. Sudah habis waktunya. Jadi, enggak apa-apa kalau misalnya keliru. Yang penting sekarang tahu di mana kelirunya, diperbaiki sehingga nanti pas penilaian harian lebih teliti lagi ya. Oke. Itu yang nomor tiga. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau ada, tolong angkat tangannya silahkan. Oke ya, El. Yang lain bagaimana? Isaac, Aaron, Giford, Aaron. Pangestu. Apa suaranya, Miss? Kedengaran dengan jelas. Yovani, Vivi, Karen, Kathleen, gimana? Bisa ini? Lingga. Lengga. Kita lanjut kalau begitu. Yang nomor empat. Vivi, silahkan. Fungsi H dinyatakan dengan rumus H dalam kurung X sama dengan 5X plus B. Jika H dalam kurung 3 sama dengan min 4 dan H dalam kurung 5 sama dengan min 10, tentukan nilai H dalam kurung 2. H dalam kurung 3 sama dengan min 4. H dalam kurung 3 sama dengan A dalam kurung 3 plus B. A min 4 sama dengan 3A plus B. H dalam kurung 5 sama dengan min 10. H dalam kurung 5 sama dengan A dalam kurung 5 plus B. Min 10 sama dengan 5A plus B. Eliminasi, min 10 sama dengan 5A plus B. Yang min 10 baris pertama, oke. Lalu, min 4 sama dengan 3A plus B. 3A tambah B. Dikurangin. Itu ke 0. Jadi yang B-nya. Yang B-nya 0. Terus 2A. 2A. Min 6. Min 6 sama dengan 2A. Min 6 per 2 sama dengan A. Substitusi. Substitusi. Ya, A-nya berarti nilainya adalah negatif? Negatif 3. Negatif 3. Oke. Lalu, substitusi. Kemana? Yang min 10 plus A. Ke persamaan 2 ya? Ya. Oke. Min 10 sama dengan 5A plus B. Min 10 sama dengan 5 dalam kurung min 3 plus B. Min 10 sama dengan min 15 plus B. Min 10 sama dengan B sama dengan min 15 dikurangin min 10. Dikurangin min 10 berarti min ketemu min ya? Ya. Plus berarti. B sama dengan 5. 5 positif atau negatif? Positif. Sebentar. Ini berarti ada yang clear with. Negatif 15 ditambah 10 kan negatif 5. Oh, min negatif, Miss. Min 5 maksudnya. Oke. H X sama dengan min 3 X min 5. H dalam kurung 2 sama dengan min 3 dalam kurung 2 min 5. H dalam kurung 2 sama dengan min 6 kurangi min 5. Kurangi 5. H 2 sama dengan min 1. Oke, sebentar. Miss koreksi dari sini ya. Dari yang. Nah, Miss. Tanda ini. Kalau we would pindahkan B-nya dengan tetap positif. Berarti negatif 10-nya kan tetap ya. Atau ditulisnya gini aja dulu. Biar enggak bingung tanda. Sekalian aja satu paket dipindahin dulu ya. Jadi, min 15 plus B sama dengan minus 10. Baru ini enggak usah berubah tanda. Jadi, tetap satu paket dipindahin. Terus, sekarang baru cari nilai variable B. Ya, jadi B-nya sama dengan minus 10 dikurangi. Atau nih, kan minus nih. Pindah jadi plus ya. Plus 15. Ingat itu kalau aljabar nyebrang tanda sama dengan yang minus jadi plus. Yang plus jadi min. Jadi, nilai B-nya udah benar tadi sebenarnya positif 5. Hanya penulisannya saja. Nah, jadi positif 5. Lalu negatif 6 tambah 5 ya, negatif 1. H2-nya benar, negatif 1. Hanya saja di penulisan sini. Bagian ini harus lebih teliti lagi. Ketika mau tuker ruasnya, tuker aja sekalian dulu. Satu paket. Ya, biar enggak bingung tanda positif negatifnya. Nah, jadi negatif 10 sama dengan Negatif 10 sama dengan negatif 15 tambah B. Kan gitu ya. Kalau mau dituker, dipindah supaya yang ada variable di sebelah kiri. Satu paket ini dituker aja. Jadinya negatif 15 tambah B itu sama dengan negatif 10 ya. Jadi, enggak ada perubahan tanda positif negatif. Tapi kita pindahkan saja langsung gitu. Boleh seperti itu. Tapi kalau mau pindahin satu-satu ya harus ada tanda negatifnya di sini nanti. Negatif B sama dengan negatif 15 ditambah 10. Baru nanti jadinya ini negatif B sama dengan negatif 5. Jadi, B sama dengan positif 5. Tanda negatifnya di kedua ruas dicoret. Atau biar enggak bingung ya, pindahin satu paket aja udah. Biar sekalian. Untuk menghindari kesalahan tanda. Sebenarnya ya. Oke, jadi H2 nilai fungsi H kalau X-nya diganti dengan bilangan 2 adalah negatif 1. Benar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Wid, gimana? Wid, jelas ya untuk merubah pindah ruasnya ya. Ya, oke. Jadi, itu tekniknya. Supaya meminimalisir kesalahan tanda positif negatif. Oke. Anak-anak yang lain gimana ketemu? H2-nya sama dengan negatif 1. Yang ketemu nilai H2 negatif 1. Angkat jempolnya. L, gimana? Angkat tangan. Angkat jempol, enggak. Ya, lima orang. Joshua, Giri, gimana? Ada yang bingung? Silahkan dicatat ya, anak-anak. Bagi yang mungkin ada yang keliru, silahkan dicatat. Ini penyelesaiannya untuk nomor 4. Supaya bisa dipakai bahan belajar untuk ulangan hari Kamis. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 7 dikurangi 2x. Kalau daerah asal fungsi adalah ini. Siapa mau? Kalau bisa yang belum ya, yang belum menjawab tadi. Ayo, siapa yang mau menggambarkan grafik fungsi? Apa yang dilakukan pertama? Anak-anak harus paham ini menggambar grafik fungsi ya. Karena akan terus digunakan nanti pas persamaan garis, waktu materi SPLDV. Nanti SMA juga pasti akan ada menggambar grafik ya. Ini harus benar-benar dilatih dan dipahami untuk menggambar grafik. Dasarnya di sini ya, di materi relasi dan fungsi. Siapa yang mau? Apa yang dilakukan pertama ya? Ragu-ragu. Ragu-ragu kah? Atau Miss tanya langkah pertama dan kedua saja deh. Nanti gambarnya Miss yang bantu. Ya, Kathleen. Silahkan. Jadi kan anggota A itu sama dengan kurung-kurawal, min 1, 0. Daerah asalnya ya maksudnya ya. Daerah asal fungsinya DF simbolnya. Lalu apa, Kathleen? Lanjutkan. Min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ya. Jadi kodoman himpunan A sama dengan F. F-1 sama dengan 7 dikurang 2 dikali min 1. Sama dengan 7 dikurang 2 dikali nol. Sama dengan 7 ditambah nol. 7 kurang nol ya? Iya. Sama dengan 7. Terus F-1 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 1. Sama dengan 7 dikurang 2. Sama dengan 5. Untuk F-2 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 2. Sama dengan 7 dikurang 4. Sama dengan 3. Sama dengan F-3 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 3. Sama dengan 7 dikurang 6. Sama dengan 1. Oke. Jadi ini dapat pasangan titik negatif 1,9. Lalu kalau 0, Y-nya 7 ya. Lalu kalau X-nya 1, Y-nya 5. Kalau X-nya 2, Y-nya 3. Lalu ini kalau X-nya 3, Y-nya 1 ya. Jadi ini nilai fungsinya. Lalu ini bentuk X, Y. Oke. Lalu bagaimana Kathleen? Tinggal di gambar grafik fungsinya saja. Ya, gambar grafiknya. Berarti itu X-nya sampai negatif 1. Terus Y-nya sampai 9. Nanti di gambar yang lurus ya di bukumu. Ini Miss coba gambar biar lurus. Menangkah kursornya. Oke. Anggaplah begitu. Nah. Oke. Negatif 1 itu ada di sini. Nah, anak-anak. Miss pernah bilang. Kalau misalnya batasnya adalah dari negatif 1 sampai 4. Tapi 4-nya kan tidak termasuk daerah domain ya. Tidak apa-apa kita cari saja nanti dia di situ. F4-nya nilainya berapa. Tapi ini tidak termasuk daerah hasil ya. Hanya untuk menggambar grafiknya. Karena ini adalah dimintanya X-nya elemen real. Jadi, garisnya itu nyampe mendekati kalau X-nya 4. Nah, kita cari saja. 7 dikurangi 2 kali 4 adalah 7 dikurangi 8. Sama dengan negatif 1 ya. Jadi, kalau X-nya 4 dapatnya negatif 1. Oke. Kita gambar dari negatif 1,9. Enggaplah di sini ya, 9-nya. Negatif 1,9 berarti di situ. Lalu 0,7. 7,5. 7,5,3,1. Oh. Ya. Oke, Miss ulang gambar garisnya. Karena tadi terhapus sebentar. Miss cocokkan dulu. Karena ini sedikit berbeda ya. Memakai board pen seperti ini daripada memakai papan tulis. Benar-benar. Oke. 1,3,5,7. Oke, 9-nya Miss. Pindahkan dulu. Oke. Kira-kira begitu. Nanti kalian kalau di buku tuliskan bisa lebih rapi ya. Di 1,3,5,7,9. Oke. Negatif 1,9. Nah, di sini ya. Terus 0,7 berarti di sini. Di sumbu Y. Lalu di angka 7-nya sumbu Y. Di sumbu X-nya. Nah, lalu ada 1,5. 1,5 di sini. 2,3. Di sini. Lalu. Boleh dikasih titik-titik biar urus boleh ya. 3,1. Di sini. Nah, yang terakhir. 4, negatif 1 ya. Itu tetap kita gambar. 4, negatif 1-nya. Jadi di sini ya. Kira-kira ya. Tapi nanti saat menggambar grafiknya itu dia dikasih lingkaran putih. Jadi ini dihubungkan. Anak-anak. Mudah-mudahan lurus. Nah, titik-titik ini dihubungkan dengan garis. Ini harusnya di garis ya anak-anak ya. Bentar. Ini susahakan untuk menggarisnya. Tapi di ujung titik negatif 1,9 ini dikasih tanda panah. Oh, sorry. Sebentar. Negatif 1,9 bukan tanda panah, tapi dia lingkaran hitam. Tapi di titik 4, negatif 1, mana dia? Yang ini, 4, negatif 1 ini, itu lingkaran putih. Kenapa? Karena tanda X-nya kurang dari di situ ya. Jadi ini hanya garis. Anggaplah ini lurus anak-anak ya. Meskipun tidak. Nah, jadi ini lingkaran putih di situ. Jadi di ujung kiri dia lingkaran hitam. Di ujung kanan lingkaran putih. Bagi yang sudah menggambar sampai di titik 3,1 lingkaran hitam. Tidak apa-apa anak-anak. Di sini misluruskan sedikit ya. Jadi gambarnya harusnya lingkaran putih. Sampai di titik 4, negatif 1. Silahkan diperbaiki gambarmu. Sekali lagi misluruskan sedikit ya. Kenapa X sama dengan 4-nya dicari mislilainya? Karena di sini daerah asal fungsinya adalah elemen real. Bilangan real. Jadi semua bilangan sampai yang kurang dari 4. Jadi 3,99 itu termasuk. Karena itu supaya memudahkan menghitung nilai fungsi. Kita ambil saja F4. Cari hitung dia F4-nya berapa. Oh ternyata dapat negatif 1. Nah berarti titik 4, negatif 1 kita gambar. Tetapi dengan tanda lingkaran putih. Atau lingkaran berlubang istilahnya di buku ya. Jadi nanti garisnya begini. Nah yang ujung kiri itu lingkaran hitam. Karena dia termasuk daerah asal. Sedangkan yang ini lingkaran putih ya. Titik 4, negatif 1 ini lingkaran putih. Sedangkan negatif 1,9 lingkaran hitam. Ya itu kurang lebih gambarnya. Ini silakan digambar dengan lurus di bukumu. Oke itu untuk nomor lima. Silakan dicermati. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, ragu-ragu silakan tanya ya. Layangan bisa paham boleh kasih jempol. Yang masih mencermati, boleh kasih simbol hati. Oke. Iya benar El. Kan ini daerah asalnya kurang dari 4. Pada domain ya benar ya. Yang kita ambil negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah tapi F4 itu tetap kita cari untuk apa? Untuk menggambar grafik secara utuh. Jadi grafik itu sampai kurang dari 4 itu begini gambarnya. Sampai kurang dari 4. Jadi di angka 4, negatif 1 itu dikasih lingkaran putih. Ingat kembali aturan dari info penting itu ya yang menggambar grafik. Masih ingat 4 poinnya Miss yang terakhir. Yang materi itu tentang info penting. Sebentar. Jadi di info penting itu kan sudah ada ya aturannya. Kalau misalnya bilangan tersebut tidak termasuk sebagai daerah asal, tinggal dikasih tanda lingkaran putih. Udah jam 9 anak-anak. Waktu kita sudah habis ya. Mana slide-nya Miss yang terakhir. Memang ini ya. Info penting. Nah kalau dia kurang dari berarti kan pakai lingkaran putih ya. Titik ujung grafik berlubang. Atau lingkaran putih Miss sebutnya. Ya. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kita ajak empatnya sementara untuk menggambar titik ujung grafiknya itu sampai di mana sih. Intinya. Makanya di sini Miss kasih tanda bintang. Artinya dia tidak termasuk sebagai daerah asal. Tetapi kita ikutkan dalam perhitungan untuk memudahkan dalam menggambar grafiknya. Ujung grafiknya itu sampai di mana. Gitu. Ya. Oke. Ya coba direnungkan lagi. Jadi sebenarnya grafiknya itu tidak berhenti sampai di titik 3,1 ya. Tapi tetap lanjut lagi sedikit ke bawah. Oke itu saja anak-anak untuk hari ini. Siapkan dirimu untuk penilaian harian ya. Untuk ulangan hari Kamis. Belajar dari awal. Bab relasi ya itu. Sampai fungsi menggambar grafik. Hari Kamis adalah penilaian harian. Kemudian Miss ingatkan kembali untuk tugas proyek. Deadline-nya adalah paling lambat nanti jam 8 malam sudah di upload di LMS ya. Oke itu saja untuk hari ini. Silahkan bertanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri ya. Boleh satu orang pimpin doa. Miss minta. Velo V. Boleh pimpin doa Velo V. Miss kedengaran? Yes. Oke teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami sudah selesai belajar matematika Tuhan. Dan sekarang kami mau melanjutkan pelajaran. Berkati agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah. Amin. Amin. Thank you fellow V. Thank you anak-anak semuanya yang sudah menyimak dengan baik pembahasan hari ini. Semangat dalam belajar dan berlatih ya. God bless you all. Terima kasih Miss. Thank you. Terima kasih Miss. Halo selamat pagi anak-anak. Silahkan bisa open kamera terlebih dahulu. Saya akan melakukan absensi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke absen satu Widya Ayuwar dan Iyakobus apakah ada? Adir, Mister. Oke. Absen dua Velove. Adir, Mister. Absen tiga Pangestu Giri. Apakah ada Pasek Gede Pangestu Giri? Oke saya next dulu. Berikutnya Brandon Jeremy Halim. Berikutnya Brandon Jeremy Halim. Adir. Adir, Mister. Oke. Berikutnya Jesse. Jesse Shalomita. Oke. Berikutnya Joshua Sekari. Joshua Sekari Junaidi. Oke. Belum ada. Berikutnya Giford. Giford, apakah ada Giford? Belum ada juga. Berikutnya Tiffany Lim. Adir, Mister. Ya. Berikutnya Shalomita. Adir, Mister. Ya. Berikutnya Yovani. Yovani. Yovani apakah ada? Oke. Berikutnya Lingga. Hadir, Mister. Ya. Berikutnya El Elija. Hadir, Mister. Ya. Berikutnya Putu Satrika Laika. Hadir, Mister. Ya. Berikutnya Kathleen Amanda. Hadir, Mister. Oke. Berikutnya Rafaela. Hadir, Mister. Ya. Berikutnya Jonathan Senjaya. Hadir, Mister. Ya. Berikutnya Isaac. Hadir, Mister. Hadir, Mister. Ya. Berikutnya Stephanie. Hadir, Mister. Ya. Berikutnya Alicia. Hadir, Mister. Ya. Berikutnya Karen Lovely. Hadir, Mister. Oke. Saya ulang lagi. Yang tadi saya absen belum hadir. Eh, belum ada tanggapan. Pak Sek Gede Pangestu Giri. Hadir, Mister. Coba open camera. Ya, Giri. Silahkan open camera, Giri. Turunkan lagi dong kameranya. Supaya terlihat. Ya. Ayo, kalau hadir jangan pergi-pergi ya. Berikutnya Jesse. Apakah ada Jesse? Jesse Salomita. Ya, Giri silahkan open camera, Giri. Berikutnya Joshua. Apakah ada Joshua? Dia ada masalah sama jaringannya, Mister. Oke. Thank you, L. Informasinya. Berikutnya Giford. Apakah ada info juga, Giford? Tidak ada informasi, Giford, L. Oke. Oke. Joshua, ada sedikit problem ya. Jesse ada. Yovani? Apakah ada Yovani? Ada, Mister. Oke. Ya. Tunggu ya. Saya sedang shift absensinya terlebih dahulu. Tunggu ya. Hakim. Oke. Oke. Tunggu ya. ��겠습니다. Oke baik siswa kelas 8C, minggu lalu kita sudah berdiskusi ya terkait tentang permainan atau aktivitas permainan bulu tangkis ya. Nah hari ini kita akan praktek aktivitas kita, fisik kita ya. Nanti kalian saya beri waktu untuk mempersiapkan diri jam 9 lewat 25 kita akan mulai kembali. Saya akan mengajar dari ruangan studio. Silakan nanti pada saat kita praktek kalian boleh memegang raket kalian. Bisa memegang raket, boleh membawa raket. Kalau ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Bisa dipahami ya. Mr. Andi minta saat nanti kita praktek tolong mengaktifkan video. Tolong saat praktek mengaktifkan video. Saya sekali lagi coba memanggil Jesse apakah ada? Ada misalnya. Ya soalnya tadi Jesse Mr. Andi panggil, tidak menjawab tadi. Yuk silakan saya kasih kesempatan nanti pada saat praktek kita on camera. Ya saya pindah ke studio terlebih dahulu. Silakan mempersiapkan perangkatnya, peralatannya ya dan posisi tempatnya. Ya silakan Alisia pakai baju olahraga. Kalau belum ada pakai kawas warna putih saja ya. Alisia ya. Terima kasih. 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 yuk anak-anak silahkan bisa kembali ke kelas kita akan sekiranya mulai kegiatan kita silahkan bisa on cap kalian masing-masing supaya dia bisa memantau maka kita sekalian di rumah cek ayo silahkan di suatu kelas 8 cek bisa kembali ke kelas 1 masing kita akan segera mulai pembelajaran kita yang lain-lain baru media yang lain-lain kecil mister apakah sudah sudah kedengaran halo apakah masih suaranya Masih ya Halo Coba Sudah jelas Coba Ya mister Kedengeran mister Tapi Lumayan jelas mister Oh lumayan Kalau ini ya gimana Dengan suaranya Masih bergema mister Masih bergema ya Oke sebentar Bisa aplikasi kamera Ambil kami Di sini audionya Yuk yang lain bisa U maa Gila YOUR Ok Big Terima kasih. 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 Oke, silakan kalian bisa lanjut sama Juster Andi untuk kelas. Oke, yuk. Barusan dibantu sama pakarnya baru bisa. Sekali lagi saya minta tolong kesadarannya untuk open camera supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jonathan, Isaac, Jesse, Lingga, Alicia. Tolong dong, sudah tidak perlu lagi dipanggil-panggil. Ya, mohon kesadarannya. Yuk, semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan melakukan stretching. Kita agak terpending sedikit tadi karena masalah settingan. Waktu kita terpotong. Tetapi untuk stretching kita tidak boleh toleransi ya, harus kita lakukan. Yuk, semuanya berdiri. Saya minta kalian bisa terlihat dalam posisi berdiri, tidak ada yang duduk. Aisek, mana Aisek? Ya, Aisek berdiri. Atau silakan virtual background-nya bisa diganti yang lain terlebih dahulu. Untuk memastikan saya tahu dan Aisek ada di kelas ini. Yuk, silakan Aisek tolong kerjasamanya. Berdiri ya. Itu kameranya diturunkan lagi supaya saya bisa melihat. Karen Lovely, silakan bisa on cam. Tiffany, Lingga. Yuk, yang lain tolong. Oke, kita akan stretching terlebih dahulu. Jonathan, silakan berdiri, Jonathan. Aisek, sekali lagi. Lingga, apakah ada Lingga? Mohon konfirmasinya Lingga. Oke, Lingga. Thank you. Yuk, kita mulai stretching terlebih dahulu. Mulai dari bagian kepala kita. Sorry kalau saya cerewet masalah on camera. Karena kita sama-sama bertanggung jawab dalam aktivitas belajar ini ya. Oke. Yuk, kita mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Kita melakukan stretching. Silakan pandangan ke atas, ke langit-langit. Di tangan kalian mendorong bagian dagu kalian. Yuk, hitungan ketiga mulai. Satu, dua, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, nunduk ke bawah, turun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Noleh ke kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Rebahkan ke samping kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Samping kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, tangan lurus ke depan. Tangan kanan lurus ke depan dengan jari-jari menghadap ke atas. Kita dorong dengan tangan kiri ya. Yuk, satu, dua, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ke bawah jari tangan kalian. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Tangan kiri didorong dengan tangan kanan sekarang. Ganti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sorry, saya mengundang Isaac untuk open camera. Isaac. Halo Isaac. Sekarang kita lanjutkan tangan kita semuanya dikaitkan. Kita dorong ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Rebahkan ke samping kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ke samping kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Ke bawah ya sekarang ya. Dekatkan kedua jari tangan kita ke lantai. Yuk, satu, dua, mulai. Dorong ke bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, ke belakang. Di belakang tubuh. Ya, badan kita sedikit membungkuk ya. Yuk, satu, dua, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya. Lanjut, kita sekarang bagian kaki kita. Kaki kanan diangkat. Ya, dipegang dengan kedua tangan kita. Yuk, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ditekuk ke dalam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ke belakang. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan. Kiri, ganti kaki kiri. Angkat lutut kaki kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ditekuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, kita lakukan gerakan dinamis sekarang ya. Kedua tangan ada di pinggang. Saya agak cepat karena waktu ini. Anggukkan dua kali ke atas. Eh, ke bawah dua kali ke atas dua kali. Yuk, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Oke, noleh ke kiri dua kali, ke kanan dua kali ya. Yuk, satu, dua, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Oke, kita putar. Lapan kali ke kanan, lapan kali ke kiri. Yuk, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Putar balik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Ya. Sekarang tangan di depan dada, anak-anak. Dua kali kecil, dua kali buka lebar ke samping. Siap, siap. Satu, dua, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yovani, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Ayo, Yovani, ikutin Yovani. Tangan lurus ya. Satu di atas samping telinga, yang satunya di samping tubuh. Ayo, pangis, tujuh, giri, ikutin. Satu, dua, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Jumping jack ya, sekarang jumping jack. Loncat tepuk. Oke, yovani, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, ya cukup sepuluh kali. Oke, yang punya raket silahkan diambil raketnya. Yang punya raket boleh dipersiapkan raket bulu tangkisnya. Selamat menikmati. ya oke kalau sudah ambil raketnya boleh kembali lagi kita bersiap-siap silakan bisa open kamera kalian yang akan kita pelajari sesuai dengan KD kita yaitu kemarin cara memegang raket terus kalau udah cara melakukan servis dan pukulan pukulan forehand dan backhand ya hanya dua jenis pukulan forehand dan backhand cara memegang raket perlu saya apa namanya informasikan kembali saya mengulang lagi ada dua jenis cara memegang raket yang benar dalam permainan bulu tangkis cara memegang raket yang pertama adalah cara memegang raket forehand kalian perhatikan tiga jari ini ya ibu jarinya agak kesamping ini cara memegang forehand ya Nah ini cara memegang backhand ya ibu jarinya yang menempel pada ini ibu jari menempel pada hand grip ya Nah forehand dikatakan forehand itu ada di sebelah sisi sebelah kanan ya forehand Hai saya melakukan ayunan tangan di sebelah sisi kanan saya ini disebut forehand ya ada forehand service forehand love forehand smash Oke Hai jadi ada eh bawahnya yang di sebelah kanan kalau kita memukul raa memegang raket dengan tangan kanan itulah yang dinamakan forehand kalau di sebelah kiri itu dinamakan backhand Hai sekali lagi saya memanggil Isaac apakah ada Hai Yovani apakah ada Oh ya tolong jangan off-camp ya oke nah kalau di sebelah kiri itu adalah namanya pukulan backhand jadi ini pukulan forehand ini pukulan backhand ya pukulan forehand pukulan backhand Oke sebelah kanan pukulan forehand sebelah kiri pukulan backhand harus masih ingat ingat-ingat anak ya minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang eh service ya ada service forehand dan save service backhand bagaimana cara melakukan service forehand sekarang yang akan kita pelajari silakan untuk kalian yang punya raket bisa dipersiapkan raketnya ya kita akan melakukan service forehand dalam permainan bulu tangki service itu adalah awal memulai sebuah permainan ya awal mulai sebuah permainan itu yang dinamakan service pukulan pertama adalah service service forehand dilakukan dengan cara berdiri menghadap arah melajunya bola saya berdiri kepada ke kalian saya berdiri menghadap ke depan ya saya akan melakukan forehand service forehand kaki kanan saya harus di belakang kaki kanan saya ada di belakang tangan yang memegang raket ada di samping sebelah kanan rak eh tubuh kita oke tangan kiri yang memegang kok lihat ya mister ini memegang shuttlecock ya tangan kiri ya itu sejajar dengan raket Oke jadi nanti raketnya diayun ya raketnya diayun sebelum pada saat kita mengayun ini bola atau shuttlecocknya jangan dipegang terus anak-anak jadi kita harus jatuhkan baru tangan kanan kita ayun kita tangan yang memegang raket kita ayunkan ke depan ke arah kok tersebut atau shuttlecock tersebut ya perkenaannya yaitu sejajar dengan tubuh kita bagian lutut ya contoh gerakannya perhatikan contoh gerakan bayangannya ya contoh gerakannya mungkin saya ke samping sedikit sekali lagi ada perbedaan antara permainan bulu tangkis dengan tenis meja ya kalau tenis meja saya mengandalkan ayunan tangan kalau bulu tangkis pergelangan tangan kanan eh tangan kita yang harus lebih kuat beda dengan tenis meja ya anak-anak ya Oke saya coba lakukan service saya coba melakukan service ingat step-by-stepnya tadi kita berdiri menghadap arah gerakan kaki kanan ada di belakang tangan kanan memegang raket di atas di samping tubuh ya tangan kiri menggep memegang kok sejajar dengan raket pindahkan tangan kanan di belakang dengan posisi siku lurus lalu lepaskan bola dan ayunkan raket tersebut ya yo siap ikutin Mr. Andi siap-siap ayunkan raketnya ya 123 ayunkan yo puter ya oke 123 puter pulang lagi 123 ayun nah oke itu yang pertama adalah service of forehand jadi kalau kita melakukan service forehand akhir gerakannya adalah tangan lurus ke depan mengikuti arah melajunya bola ya jadi di ayun nih hop tangan kita lurus mengikuti arah melajunya bola bagaimana ya jadi di ayun hop raket kita dan tangan kita lurus mengikuti arah melajunya bola sekarang pertanyaan dari Mr. Andi hasil pukulan service forehand ini pergerakan bolanya bagaimana kira-kira menurut berikut kalian hasil pukulan service forehand pergerakan bolanya bagaimana rendah datar atau melambung melambung Mr. melambung thank you Jeremy arah pergerakan bolanya melambung ya satunya yaitu di bagian belakang eh sorry di depan garis akhir lapangan ya di depan garis akhir lapangan itu untuk servis forehand ya sekarang kita lanjut ke servis backhand ya servis backhand posisi tangan kita memegang raket seperti ini anak-anak bisa terlihat ya raket di depan dada eh di depan ya perut di depan perut bukan di depan dada kalau dada terlalu tinggi kita kena fall di depan perut ya nanti koknya di depan rak lihat contohnya hai 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 ya jadi di depan raket koknya tersebut ya jadi nanti setelah itu rakyat ditarik sedikit ke belakang ya kan kan seperti ini tarik sedikit ke belakang baru di ayunkan makanya dalam permainan bulu tangkis pergelangan tangan ini sangat penting anak-anak ya kekuatan pergelangan tangan oke nah untuk melakukan servis backhand misalnya diberikan contoh kita berdiri di belakang garis servis kaki kiri di depan kaki kanan di belakang tangan diletakkan rakyat berada di depan perut ya di depan perut seperti ini lalu kok dipegang di depan raket oke jadi service forehand tadi ini digunakan dalam permainan bulu tangkis pertandingan tunggal kalau servis backhand seringkali dilakukan dalam permainan bulu tangkis permainan ganda ya pergerakan bolanya bagaimana hasil pukulan servis backhand silahkan yang tahu pergerakan bolanya bagaimana hasil pukulan servis backhand rendah datar atau melembung tinggi yang benar datar ya datar Oke ya sekarang kita lanjut ke pukulan ya sekarang ya pukulan forehand nah ini sekarang kalian misalnya diajak untuk mempraktekkan semua sekarang mulai dari pukulan servis terlebih dahulu habis itu pukulan forehand pukulan backhand oke sekarang kita mempraktekkan servis forehand terlebih dahulu ya semuanya berdiri stand up please stand up please ya oke pegang raketnya anak-anak ya ikutin misalnya Mr. Andy tangan kiri mau megang bola ya hitungan ketiga silahkan ayunkan raketnya 1 2 3 ayun raketnya servis 1 2 3 ayun ya video di ayun raketnya ayun oke sekarang pukulan backhand servis backhand kaki kanan kaki kanan kaki kanan di depan raket diletakkan di depan perut yuk siku agak tinggi ya siku agak tinggi ya ikutin Mr. Andy jay si yuk servis backhand sekarang bola diletakkan di depan raket Isaac ikut melakukan praktek atau tidak ini Isaac tolong karena saya tidak melihat Isaac wajahnya bisa ya bisa ya oke yuk berdiri ikutin Mr. Andy silahkan yuk kita tarik sedikit raketnya ke belakang Jesse hitungan tiga di ayunkan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ayunkan raketnya ya untuk service ayunkan service ya oke nah sekarang saya lanjut ya saya akan lanjutkan pada pukulan forehand jadi pukulan forehand ada pukulan forehand dari bawah kepala pukulan forehand dari atas kepala ya underhand dan overhead ya oke nah pukulan forehand dilakukan dalam permainan bulu tangkis ya dilakukan ini pukulan yang paling sering oke jadi kita bisa melakukan pukulan smash terus juga forehand pukulan underhand forehand terus kalau ada pukulan lop oke nah sekarang Mr. Andy beritahu kalian kalau kita melakukan pukulan service forehand panjang sebaiknya kita kembalikan dengan pukulan pukulan forehand panjang ya pukulan forehand panjang kita lakukan dengan cara seperti ini anak-anak silahkan memegang raket di atas kepala di atas dipegang sejajar dengan kepala kalian menghadap ke arah melajunya bola oke ya nanti kaki kiri di depan kaki kanan di belakang saat bola datang pandangan kita ke arah kok atau ke ke arah bola tersebut setelah itu kita ayunkan 123 ayun ya ulang lagi Jesse ulang lagi yang lain bola datang pandangan kita ke arah bola hitungan tiga di ayun ya saat kita mengayun kaki kita juga dipindahkan ya Jesse betul ya Jesse oke ulang lagi 123 ya itu forehand lop sekarang forehand bawah ya atau underhand forehand namanya oke ayun di ayun tangannya ini ah lihat contohnya Mr. Andy gerakannya seperti itu di ayun ya gerakannya kaki kanan di belakang oke ikuti Mr. Andy yuk bola datang contohnya ada lawan yang semes nih melakukan semes terus kita kembalikan 123 ayun ya Jesse ayun 123 ayun ya oke yuk sekarang semuanya mempraktekkan pukulan forehand lop ya 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 oke pukulan forehand lop oke semuanya ikutin Mr. Andy empat kali gerakan baru kita stop semua pegang raket diatas ya pegang raket diatas kita melakukan pukulan forehand lop sebanyak empat kali yang berikutnya kita lanjut pukulan forehand lop yang berikutnya kita lanjut pukulan backhand jadi pukulan backhand itu sekali lagi apabila kita melakukan pukulan di sebelah sisi kiri tubuh kita ini yang disebut pukulan backhand ya pukulan backhand pukulan backhand ya ada yang overhead backhand ada underhand backhand oke jadi pukulan backhand ini lebih ke pukulan pertahanan sebenarnya anak-anak tapi harus bisa dilakukan oleh pemain bulu tangki saat kita melakukan pukulan backhand kaki kanan kita harus di depan ya badan agak silang kaki kanan harus lebih di depan oke jangan terbalik kaki kiri yang di depan kaki kanan ya ya kalau kita pukulan forehand kaki kanan di belakang kaki kiri yang di depan ya bedanya itu hub forehand hub eh sorry backhand hub backhand ini pukulan forehand hub forehand oke sekarang kita melakukan pukulan backhand ya backhand jesi silahkan posisi backhand shalomita backhand sekarang kaki kanan kita ada di belakang terlebih dahulu nanti kita pindahkan ya oke kita pindahkan backhand gini hop oke paham ya anak-anak ya nanti kembali lagi hop maju lagi hop backhand lagi balik lagi under head backhand overhead backhand overhead backhand di atas ya tapi kaki kanan harus maju kaki kanan harus lebih ke depan daripada kaki kiri bisa anak-anak siap kita melakukan under head backhand terlebih dahulu satu dua tiga hop ayun balik lagi kembali lagi 1 2 3 ayun kembali lagi kita melakukan pukulan forehand sekarang kombinasi ya shalomita jesi siapa lagi nih jeremy isek widya velove elijah yovani kita melakukan kombinasi ya pukulan forehand dan pukulan backhand bisa jesi pukulan forehand dan pukulan backhand ya jesi ya shalomita ya oke siap kita melakukan pukulan forehand terlebih dahulu siap-siap pukulan forehand lebih dahulu ya media ya yuk 1 2 3 forehand pukul hop sekarang berubah backhand pukul backhand hop backhand kembali lagi forehand lagi velove forehand ya kembali lagi backhand lagi velove oke backhand ya oke ya oke ya sekarang mr randy akan melakukan service sekarang saya akan melakukan service forehand panjang kalian harus kembalikan dengan pukulan apa pukulan forehand panjang oke sekarang saya akan melakukan service ya tolong dikembalikan ya service saya ya yuk 1 2 3 boom yuk pukul forehand yaa kembalikan dengan forehand panjang lagi yaa kembalikan dengan forehand panjang lagi 1 2 3 saya service yuk pukul yaa thank you oke anak-anak silahkan duduk silahkan boleh duduk ya oke terima kasih ya kalian sudah bisa mengikuti dengan baik eh mr randy nggak bisa ngomong apa karena gini apa namanya kita coba berusaha ya sebaik-baiknya ya kita bisa mempraktekkan di rumah sekalipun keadaan di rumah mungkin peralatan tidak ada mungkin gerakan-gerakannya lucu simple ya tapi kita coba belajar bagaimana aktivitas itu kita bisa lakukan nanti pada saat berada di sekolah ya jadi ini eh saya mengajar sesuai tentunya dengan materi yang sedang kita pelajari yaitu jenis-jenis permainan bulu tangkis di dalamnya ada pukulan eh ada cara memegang raket terus kalau udah pukulan service pukulan forehand dan pukulan backhand ya minggu depan kita akan ada pertemuan lagi sekali untuk terkait dengan bulu tangkis kita akan bahas lebih detail eh apa namanya macam-macam pukulannya cara mengembalikannya dan eh bagaimana nantinya dalam permainan bulu tangkis itu kita bisa mengaplikasikan semuanya oke terima kasih atas respon kalian di pembelajaran sorry kalau saya harus memaksakan kalian mengikuti dengan on camera ya tapi memang ketentuannya seperti itu oke nanti next saya juga akan kasih kesempatan kalian off camera dalam pembelajaran ya selamat beristirahat selamat melanjutkan dan pembelajaran berikutnya Tuhan memberkati kalian semuanya terima kasih 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 melanjutkan pelajaran agama dan budi pekartia. Seperti yang sudah misalnya diinfokan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan penilaian harian, dalam bentuk keulangan harian. Baik, sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu, ya anak-anak ya. Misalnya diminta kesediaan, Stephanie pimpin kita dalam doa. Silakan Stephanie. Halo, Stephanie bisa dengar soalan Miss Yanni? Ya, Miss. Pimpin doa ya, anak ya. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi saya yang mau mengerjakan penilaian hari ini, penilaian harian agama hari ini, Tuhan. Tolong gratis kami agar kami bisa mengerjakan semua soal dengan baik. Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan ucapkan. Amin. Terima kasih Stephanie, sudah berdoa untuk kita semua. Baik, sebelum mulai Miss Yanni absen dulu ya, anak-anak ya. Yang namanya Miss Yanni panggil, tolong aktifkan audionya. Jawab hadir gitu ya. Oke, Alicia, Lori, Chandra. Hadir Miss. Ya, kemudian Brandon, Jeremy, Halim. Hadir. Iya, kemudian Elijah Emanuel Prasetya. Hadir Miss. Iya, kemudian Givor Aaron Kusuma. Sekali lagi, Miss Yanni panggil Givor Aaron Kusuma. Givor internetnya lagi download. Oke, terima kasih untuk infonya, El. Iya, kemudian Isaac Emanuel Tanah ya. Sekali lagi, Miss Yanni. Oke, iya. Terima kasih. Selanjutnya, Jisi Salomita Hotahen. Hadir, Miss. Iya. Kemudian Jonathan Senjaya Sudibyo. Hadir Miss. Iya. Kemudian Joshua Sohareju Naidi. Hadir Miss. Joshua, halo. Hadir, Kak? Tolong, Anmir, Mak. Joshua Sahareju Naidi. Halo, Joshua hadir. Halo, Joshua. Oke, misalnya dilanjutkan. Kaitlin Amanda Putri Rudianto. Hadir, Miss. Selanjutnya, Karen Lovely Wijaya. Hadir, Miss. Selanjutnya, Lingga Prasasti Pasaribu. Hadir, Miss. Selanjutnya, Pase Gede Pangestugiri. Hadir, Miss. Selanjutnya, Leika Putri. Hadir, Miss. Selanjutnya, Rafaela. Hadir, Miss. Selanjutnya, Shalomita Aryali Manto. Hadir, Miss. Selanjutnya, Stephanie Victoria Tiranda. Hadir, Miss. Selanjutnya, Tiffany Lim. Hadir, Miss. Iya. Selanjutnya, Fellow of Kizia Christian. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Selanjutnya, Widya Ayu Wardeni Yakobus. Hadir, Miss. Selanjutnya, Yovani Olivia. Halo, Yovani Olivia. Sekali lagi, Miss Yeni panggilkan Yovani Olivia. Oke. Anak-anak, silakan login LMS Sundas Daud. Oke, sudah. Kalau sudah login, muncul tampilan seperti berikut. ya, kemudian anak-anakku klik iman dan pengharapan. Ya, muncul tampilan seperti berikut. Kemudian anak-anakku klik penilaian harian, iman dan pengharapan. Oke, di sini ada petunjuknya. Nomor satu, jawablah soal berikut dengan jujur dan teliti. Nomor dua, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor tiga, waktu yang disediakan adalah 60 menit. Nomor empat, jumlah soal adalah 20 butir pilihan ganda. Diterbolehkan mengerjakannya satu kali ya, batas waktunya 60 menit. Kemudian boleh diklik mencoba kuis sekarang. Ingat setelah selesai mengerjakannya, ingat disubmit ya anak-anak. Kemudian akan muncul nilainya. Oke ya. Yang dikerjakan, ada pertanyaan dari Alicia, yang mana yang dikerjakan itu ada dua. Yang dikerjakan adalah, bukan ada dua ya, tetapi yang satunya itu adalah penilaian harian. Kemudian yang satunya adalah remedial. Jadi anak-anakku kerjakan yang penilaian harian. Untuk remedial ini khusus bagi anak-anakku nanti setelah penilaian harian, ternyata nilainya muncul di bawah 75. Berarti yang nilainya di bawah 75 wajib melaksanakan remedial. Remedial ini bisa diakses dari pukul 1 siang hari ini. Dari pukul 1 siang sampai pukul 8 malam nanti. Waktu pengerjaannya sama seperti penilaian harian, 60 menit. Kemudian jumlah soalnya juga sama. Tapi dikerjakan dimulai dari pukul 1 siang nanti. Itu khusus yang untuk remedial. Yang nilainya di bawah 75. Bisa dipahami ya Alicia? Oke nak? Oke Alicia? Iya, terima kasih. Baik, silakan kerjakan anak-anakku mulai dari sekarang. Semangat ya. Halo, anak-anak. Perhatian, misalnya diinfokan untuk hari ini dikumpulkan lembar observasinya ya. Oke, lembar observasi yang sudah kalian isi mengenai penilaian diri. Kalian kumpulkan. Jadi, dilihat dulu. Ya, misalnya di screen. Jadi, nantinya kalian klik bagian lembar observasi penilaian diri. Ini yang diklik. Kemudian, klik tambahkan pengajuan. Ya, oke. Jadi, untuk lembar observasinya juga dikumpulkan hari ini ya nak ya. Disi saya kan dulu yang beberapa hari yang lalu selama kita pertemuan di Zoom kelas ini. Kalian sudah perharinya menilai untuk sikapmu ya dalam mengikuti pembelajaran di via Zoom ini. Ya, lembaran tersebut dikumpulkan di LMS UNASDOT. Oke, bisa dipahami. Coba beri Rikshin thumbs up kalau mengerti. Ya, thank you. Rafaela, Josie, Alicia. Anak-anakku yang lainnya bagaimana? Ya, thank you Stephanie. Ya, L. Ya, dikumpulkan untuk lembar observasinya ya. Oke, thank you. Ya, thank you Jonathan. Oke. Baik anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, kita akan akhiri pertemuan kita di pagi hari ini ya. Anak-anakku sudah menyelesaikan untuk penilaian harian. Ingat yang nilainya masih di bawah 75. Wajib melakukan remedial. Remedialnya bisa diakses dari pukul 1 siang hari ini ya, sampai pukul 8 malam nanti ya. Ingat yang nilainya di bawah 75. Untuk yang nilainya sudah 75 ke atas, berarti sudah aman ya. Tidak perlu menyelesaikan remedial. Ini sini ingatkan kembali untuk mengumpulkan lembaran penilaian diri ya. Lembar observasinya. Oke, terima kasih anak-anakku. Kita akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Terus, untuk kegiatan kami hari ini. Untuk pelajaran agama dan budi pekerti. Pelaksanaan penilaian harian ya Tuhan. Dapat kami lalui dengan lancar. Itu semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kami sudah mengakhirnya. Dan kami akan melanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Biar tangan kuasa Tuhan menyertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Misiani selalu ingatkan untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye El. Bye-bye anak-anakku semuanya. Bye-bye Raffaella. Bye. Bye-bye. 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 Anak-anak kelas 8C, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021. Bagaimana kabar anak-anak di kelas 8C? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Silakan diaktifkan kamera terlebih dahulu, misalkan melakukan presensi. Jadi seperti biasa, nama yang Miss panggil, silakan nanti diaktifkan mikrofon. Kemudian dijawab, Gih Miss, tiang hadir. Baik, Miss mulai dari nama yang pertama. Alicia Lori Chandra. Gih Miss, tiang hadir. Brendan Jeremy Halim. Gih Miss, tiang hadir. Elijah Emanuel Prasetya. Gih Miss, tiang hadir. Yuford Aaron Kusuma. Isak Emanuel Tanaya. Bih Miss, tiang hadir. Bih Miss, tiang hadir. Jesse Shalomita Hutahayan. Ibu Adir. Jonathan Senjaya Sudibyo. Denise, tiang hadir. Joshua Sakarei Junaidi. Kathleen Amanda Putri Rudianto. Gih Miss, tiang hadir. Karen Lovely Wijaya. Lingga Prasasti Pasaribu. Lingga Prasasti Pasaribu. Lingga Miss, tiang hadir. Pasak Gede Pangestu Giri. Pasak Gede Pangestu Giri. Putu Satwika Leika Putri. Gih Miss, tiang hadir. Rapaila. Gih Miss, tiang hadir. Shalomita Arya Limanto. Gih Miss, tiang hadir. Stephanie Victoria Tiranda. Gih Miss, tiang hadir. Tiffany Lim. Gih Miss, tiang hadir. Velofe Kessia. Panggi Miss, tiang hadir. Widya Ayuwardhani Yakobus. Gih Miss, tiang hadir. Giovanni Olivia. Giovanni Olivia. Yang hadir. Gih. Siang hadir Miss. Gih. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini, jadi kita masih pembahasan materi di bab satu ya, untuk subpokok bahasan hari ini, kita akan membahas tentang teks ugra wakil. Jadi, teks atau naskah MC, presenter. Nah, jadi untuk itu, silakan sekarang anak-anak buka LMS terlebih dahulu. Jadi, Miss baru memperbaharui untuk materi di modul. Jadi, silakan anak-anak buka LMS, masih di topik yang sama, teks pidarte bahasa Bali. Silakan di-download modul bahasa Bali kelas 8. Jadi, di situ Miss baru tambahkan materi tentang baos ugra wakil. Silakan, Miss berikan waktu 3 menit untuk membuka. Nanti yang sudah membuka modul, langsung dicari halaman 8. Bagi yang sudah, tolong dikirimkan tanda OK. Miss beri waktu 3 menit ya. Silakan. Bagi yang sudah, tolong tanda OK. Yang sudah membuka modul, yang sudah berhasil akses, membuka modul halaman 8. Yang sudah, tolong kasih tanda OK. Jonathan Senjaya sudah, ya baik. Yang lain? Velofe, Keisya sudah, Shalomita sudah, Jesse sudah, Putusat Wika, ya. Baik. Yang lain masih tunggu 2 menit ya. Kathleen sudah, Elijah sudah, Alicia sudah, Alicia sudah buka modul, sudah ya. Dicari halaman 8, nak. Tiffany sudah, Alicia sudah. Halaman 8. Rapaila sudah. 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 Ya, baik. Kalau sudah, kita mulai pembahasan ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Halaman 8, yang poin 1.3, Baos Ugra Wakil. Ya, makin indah yang wajian, Dumun. Brandon. Brandon Jeremy, silakan dibaca, nak. Brandon, masih tergabung. Jeremy. Jeremy, tidak ada tanggapan, Miss Silang, ya. Velofe, Keisya. Halo? Ya, silakan. Yang wirasan Ugra Wakil itu ya, Miss? Ya. Wirasan Ugra Wakil. Ugra Wakil, Wanta Anake. Wanta Anake. Sanek Kanjudi, Mabawos. Ngeterang. Parikrama. Utawi acara resmi, Mabasa Bali. Taler Kebaos. Pangenter. Pangenter Baos. Pangenter Parikrama. Ring Bahasa Indonesia. Ugra Wakil, Kebaos. Pembawa acara. Sering Taler Kebaos. Presenter Utawi MC. Ya, sudah. Sering Taler. Ya, bukan Taler. Ugra Wakil. Wanta Anake Sanek Kanjudi. Jadi, seseorang yang ditunjuk, Mabawos. Ngeterang Parikrama. Berbicara. Memimpin sebuah acara. Utawi acara resmi, Mabasa Bali. Atau acara resmi yang menggunakan bahasa Bali. Taler Kebaos Pangenter. Ya, juga disebut pemimpin. Pangenter Baos. Pemimpin pembicaraan. Pangenter Parikrama. Pemimpin acara. Ring Bahasa Indonesia. Ugra Wakil Kebaos. Pembawa acara. Sering Taler Kebaos Presenter. Atau MC. Ya, jadi Ugra Wakil itu adalah pembawa acara. Dalam bahasa Bali disebut dengan Ugra Wakil. Dalam bahasa Indonesia itu adalah pembawa acara. Atau yang lebih ngetrendnya, itu bahasanya ya. Itu Presenter atau MC dalam bahasa Inggris. Ya, lantur. Jonathan Senjaya. Ya, Miss. Ya, lantur. Lanjutkan dibaca yang paragraf dua. Indik Tata Kramo. Indik Tata Kramo Urga Wakil Mabasa Bali patuh sekadiring bahasa Indonesia. Urga Wakil dados makta teks utawi naskah alitsane madaging dudonan acara. Indik Abah atau teti kesan Urga Wakil patut tenang, makenyum, manis, onek-onekan. Bahasanya patut becik. Tur temut, makda praside, nudut, kayun sang miranggang. Becik. Kapirong, safa becik. Kacinga, mawin, mamian. Urga Wakil patut maapayas ayu. Ya, suksama cuenatan. Ya, indik Tata Kramo Ugra Wakil jadi tentang tata cara presenter berbahasa Bali patuh sekadi jadi sama seperti presenter di dalam bahasa Indonesia. Ugra Wakil presenter dados makta teks boleh membawa naskah atau teks atau naskah alit sane medaging dudonan acara atau catatan-catatan kecil yang berisi tata urutan acara. Indik Abah utawi teti kesan Ugra Wakil jadi perihal tentang tata cara penyampaian seorang MC berbahasa Bali itu dia patut tenang, wajib tenang, mekenyum, manis, tersenyum, manis, onek-onekan bahasanya patut, becik, tur lengut. Jadi, tata bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang baik, yang benar. Kemudian, mangde preside nudut kayun sang mi rengang. Jadi, supaya bisa membuat hati atau perasaan yang mendengarkan itu sesuai. Becik kapireng sahal becik kacingak. Baik untuk didengarkan, baik juga untuk dilihat. Mawinan, Ugra Wakil patut mempayas ayu. Karena hal tersebutlah ketika MC tersebut, MC berbahasa Bali, pakaiannya, tata riasnya juga harus menyesuaikan. Biasanya pakaiannya menggunakan pakaian adat Bali, wajahnya dihias, dirias wajahnya. Kemudian, tata rambutnya juga dihias, menyesuaikan dengan pakaian adat Bali yang digunakan. Itu maksudnya. Lantur. Pasak gede, pangestu giri. Silakan. Lanjutkan dibaca. Pangestu giri. Pangestu giri. Pangestu giri. Tidak ada, misilang ya. Elija, silakan. Oke. Tidak ada, misilang ya. Tanggal Masehi, Ulan, Miwah, Warsa, Saha, Wastan, Genah, Sani, Kangen. Ya, suk semua Elija. Ya, ini para undangan sampun ngarepin boge utawi snek. Jadi ketika tamu undangan tersebut sudah dipersilakan, sudah dibawakan snek, itu patut karyenin atur ngaturang pisuguh. Jadi si ugrawakia atau si presenter tersebut wajib untuk menyampaikan atau mempersilahkan menikmati snek yang telah disediakan. Antuk Bawas dengan kata-kata, Inge, para atiti sane wangiang titiang. Ya, baik. Para undangan yang saya hormati. Lurusan ngeriin unggahang pisuguhi sanesampun kacumawisang. Silakan dinikmati kudapan yang telah disediakan. Seperti itu maksudnya ya. Ini dudonan Bawas ugrawakia. Jadi tentang tata cara, hal-hal yang disampaikan oleh seorang presenter. Yang pertama, patut kakawetin untuk pangastuti. Jadi wajib diawali, dimulai dengan mengucapkan salam pembuka Om Swastiastu. Sahel, kemudian ngaturang rasa pangwayubagia. Dilanjutkan dengan menyampaikan puja-puji syukur. Ngelantur nelatarang. Dilanjutkan dengan menyampaikan indik wastan acara. Nama acara yang sedang dilaksanakan. Termasuk tanggal, bulan, dan tahunnya. Miwah, wastan, genah, sane kangen. Termasuk juga tempat yang digunakan pada saat acara berlangsung. Pina ke penyangre sebagai penyambutan. Biasanya dalam acara-acara resmi di Bali yang menggunakan bahasa Bali. Nika, wenten, sane, kebaw, sasolahan, panyem, bramu. Jadi ada tari-tarian penyambutan. Setelah tari-tarian penyambutan, wawu, rares, ngelantur, baru dilanjutkan, manut, seperti yang tertera dalam urutan acara. Yening acara sampun nyarik. Jika acara sudah selesai, puputang antuk matur seksume. Ditutup dengan menyampaikan, mengucapkan terima kasih. Permohonan maaf saheng ojarang para mesanti. Ditutup dengan salam penutup para mesanti. Untuk lebih jelasnya, jadi ini ada contoh naskah MC dalam acara Piodalan Saraswati. Indah yang makin wacen. Indah yang makin wacen. Widya Ayu Wardhani. Silahkan. Yang teksnya ya, Miss? Iya. Ugra wakil Piodalan Saraswati. Iya. Menas uratian, ide dana, duaning acara pacang kakak Wittin. Ratu Padan, Sane Maraga Suci Turbanget Baktinin Titiang. Bapak Kepala Sekolah, Sane Wangiyang Titiang. Bapak Ibu Guru, Sane Kusumayang Titiang. Kepala Tata Usaha, Sahasta, Sane Mustikayang Titiang. Taler Para Siswane, Sane Tresna Asihin Titiang. Om Swastiastu. Rasa Pangayu Bagia, Miring Aturang Majeng, Ring Ide Sang Hyang Widiwase. Duaning Sang Kaning, Pasuasan Ida Mawinan, Piraga, Sarang Sarni, Mangguin, Karahujangan. Matur Suksma, Mantuk, Ring Sapang Rauh, Ide Dami. Nami Platin Ajarah, Pamuspan, Rihang, Rihang, Rihang Nane, Manggir. Suksma, Widya. Niki, Niki, Titiang Nunas Uratian, Ide Dane, Duaning Acara, Pacang Kakawitan. Kakawitan, jadi mohon perhatian untuk para undangan, karena acara akan segera dimulai. Niki, Ratu Pedanda, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Kepala Tata Usaha, dan para siswa, itu termasuk ke dalam salam sapa, salam sapaan. Riki Wenten, Sane banget baktinin titiang, Sane Wang yang titiang, Sane Kusuma yang titiang, Sane Mustika yang titiang. Ini dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama, yaitu yang kami, yang saya hormati. Yening Riki, kalau yang ini, Sane Tresne Asihin titiang, yang saya cintai, dan saya banggakan. Itu maksudnya. Nah, kemudian dibuka dengan, salam pembuka Om Swastiastu. Setelah itu, ucapan syukur. Reseb Bangayubagia, ngiring aturan. Jadi puja dan puji syukur, mari kita panjatkan, kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau, kita dapat berkumpul di tempat ini, dalam keadaan sehat. Jadi dalam keadaan sehat. Jadi saya sampaikan terima kasih, atas kedatangan Bapak Ibu, para tamu, ngamiletin acara pamuspan, Rahi Nane Mangkin, untuk mengikuti acara persembahyangan pada hari ini. Itu maksudnya. Lantur, paragraf dua. Isaac Emanuel. Ada, Isaac Emanuel. Isaac Emanuel. Tidak ada. Jeremy, ada. Ada kok, Miss. Ada. Oh ya, silakan. Maaf ya, Miss. Minum air. Oh ya. Iya, iya, iya. Baik. Isaac, silakan lanjutkan dibaca ya. Sampai mana ya, Miss? Yang paragraf dua sekarang. Duaning Ide Sulingge, yang itu. Oke, Miss. Duaning Ide Sulingge, Kampun Pupot, Nastawayang, Wangi Druen, Ida Idane, Ngiring Piyar Sayang, Rin Atur Dharma, Kecana Indik, Piyo Dalan, Taraswati, Sanepacang, Kawedarkoli, Guru Agama Druen, Ibu, Nih Made, Wulandari, MdD, Ngidur, Sanepacang, Lantur, ya, silakan dilanjutkan. Yang berikutnya. Dharma, Ida Idane, Para Bakhtas, Tane, Wangiang, Kitiang, Asapunika, Diwawu, Satuani, Piyo Dalan, Taraswati, Sampur, Kator, Mogi-mogi, Jawenten, Pika, Nohipun, Ring, Iragus, Saring, Sami. Sampun, Sampun, Isak, Ya, Lanjut ya anak-anak, Duaning, Ida Sulingih, Sampun, Puput, Ngastawa, Yang Wangi, Druen, Ida, Danie, Ya, Jadi, Karena, Ida Sulingih, Sudah selesai, Ya, Mengaturkan, Mengucapkan, Puja-puji mantra, Ya, Ngiring, Piyar Sayang, Mari kita dengarkan, Ya, Dharma Wachana, Tentang, Tentang, Piyodalan, Saraswati, Sane Pacang, Kawadar, Yang akan disampaikan, Oleh guru agama kita, Ibu Nima Dedwi, Wulandari, Ingeh, Durusang, Disilakan, Ya, Ida dane para bakte, Sane Wangiang, Titian, Jadi, Para tamu undangan, Yang saya hormati, Asapunike, Diwawu, Itulah tadi, Tentang, Kewajiban, Ya, Pada saat, Piyodalan, Saraswati, Sudah disampaikan, Sampun, Katur, Sudah disampaikan, Mogi-mogi, Jawentan, Pikenoipun, Ring, Irage, Sarang, Sami, Mudah-mudahan, Ada manfaat, Dan kegunaannya, Untuk kita semua, Gitu, Ya, Sanemangkin, Ngiring, Piyar Sayang, Sanemangkin, Ya, Baik, Sekarang, Mari kita dengarkan, Kata sambutan, Sembramowacana, Jadi kata sambutan, Dari Bapak Kepala Sekolah, Sanesapisanan, Yang sekaligus, Pacang Nyobiahang, Yang sekaligus, Akan mengumumkan, Para Jayanti Lomba, Para Pemenang Lomba, Ya, Nyangre Piyodalan Saraswati, Dalam rangka, Memperingati, Hari Saraswati, Mantuk ring Bapak, Doktor Imadesubagia, Galah Katur, Jadi Bapak, Imadesubagia, Disilakan, Itu maksudnya, Ya, Makin lantur, Wacen, Shalomita, Arya Limanto, Silakan, Ya, Ya, Lanturang, Wacen, Silakan, Dilanjutkan, Membaca, Ya, Yang, Yang, Ingeh Asapunike, Sampunike, Sampun, Kamar, Giyang, Acara, Nyuk, Serahang, Hadiah, Ring, Para, Jayanti, Lomba, Sane, Mangkin, Sampun, Panemaya, Ngelanturang, Pamus, Pan, Sane, Karihinin, Antuk, Puja, Trisadja, Indi, Puja, Trisadja, Miwah, Kramaneng, Sembah, Pacang, Katuntun, Oli, Dane, Jro, Mangku, Manawit, Tan, Wenter, Atur, Titian, Sane, Nenten, Manut, Ring, Arse, Titian, Nunas, Agung, Pengampura, Ingeh, Pu, Putang, Om, Santi, Eh, Titian, Antuk, Para, Mesanti, Om, Santi, 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 Om. Suksema, Shalomita, Ya, Ingeh Asapunike, Sampun, Kemar, Giyang, Jadi, Baik, Itu tadi sudah dilaksanakan acara penyerahan hadiah, hadiah kepada para pemenang lomba, Sane Mangkin, Sampun, Panamaya, karena sekarang sudah waktu, dilanjutkan dengan acara persembahyangan, Sane Karienin yang diawali dengan Puja Trisanya, Indik Puja Trisanya untuk Puja Trisanya, dan acara persembahyangan akan dipimpin oleh Dane Jeromangku. Metawite, Metawite Wenten Atur Titian, Sane Nenten Manut Reng Arse, Sekiranya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Titian Nunas Agung Pangampura. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ingih Puputang Titian akan saya tutup dengan para mesanti, Om, Santi, 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 Jadi itu sekilas contoh naskah Ugrawakia, contoh naskah MC dalam acara resmi Bahasa Bali. Jadi pada prinsipnya strukturnya itu sama dengan struktur teks pidato. Ada pembuka isi penutup. Di bagian pembuka itu ada salam sapaan dulu, menyapa para tamu undangan. Kemudian dibuka dengan salam pembuka. Setelah itu ada ucapan puja puji syukur kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kepada panitia. Baru ke inti pembicaraan. Kemudian di bagian penutup itu ucapan terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan. Permohonan maaf. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Kurang lebih sama seperti struktur teks pidato. Hanya saja cara penyampaiannya yang berbeda. Sanemangkin, kelanturang antuk nerjemahang lengkaru. Jadi sekarang dilanjutkan dengan menerjemahkan kalimat dari Bahasa Bali ke dalam Bahasa Indonesia. Jadi di sini di halaman 9, coba dilihat di modul masing-masing. Maaf, di halaman 10 di modul masing-masing. Jadi di sini ada 10 kalimat. 10 kalimat ini merupakan penggalan-penggalan kalimat dari teks MC yang kita bacakan tadi. Jadi silakan anak-anak terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Boleh di edit langsung di modulnya atau anak-anak ingin menuliskan ulang di buku latihan juga silakan. Jadi di sini miscontohkan untuk nomor 1. BB. BB itu bahasa Bali. Ratu pedanda sane banget bakti ninti tiang. Kemudian BI, Bahasa Indonesia. Maksudnya itu ratu pedanda yang sangat saya hormati. Itu maksudnya. Sanemangkin, kelanturang ring nomor. Kalih ngantos nomor dasa. Jadi sekarang anak-anak silakan lanjutkan dari nomor 2 sampai nomor 10. Ya, paham instruksinya? Kalau paham tolong tanda oke. Ya, baik. Jika sudah silakan mulai dikerjakan ya. Baik anak-anak, mohon perhatiannya sebentar sambil mengerjakan ya. Ya, jadi untuk materi di bab 1 itu sudah selesai kita bahas. Materi yang tadi adalah materi yang terakhir ya tentang teks Ugra Wakil. Itu adalah materi yang terakhir. Jadi untuk minggu depan hari Selasa itu misalkan mengadakan ulangan harian yang pertama. Ya, nah sebelumnya di kelas 8C untuk minggu depan apakah ada ulangan juga dari mata pelajaran lain? Dari pelajaran lain ada ulangan juga tidak? Tidak ada ya? Ya, tidak ada berarti aman. Silakan anak-anak catat di agenda masing-masing ya. Minggu depan ulangan harian yang pertama untuk mata pelajaran bahasa Bali. Ya, jadi nanti soalnya pilihan ganda 15 soal. Ya, silakan anak-anak pelajari semua materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tentang teks pidarte, kemudian tentang baus Ugra Wakil, terus itu tata cara mempidarte, pokoknya semua materi. Ya, jadi nanti contoh soal latihan soal yang kemarin-kemarin juga dipelajari. Ya, itu tentang ulangan harian. Kemudian yang berikutnya untuk penugasan yang membuat teks pidarte. Ya, penugasan yang membuat teks pidarte itu Miss sudah cek di LMS, yang mengumpulkan baru 12 orang. Tunggu sebentar, yang mengumpulkan itu baru 12 orang. Berarti masih ada 8 orang yang belum mengumpulkan. Ya, Miss berikan kesempatan perpanjangan waktu sampai dengan hari Senin depan. Ya, silakan anak-anak yang belum mengumpulkan tugas membuat teks pidarte bahasa Bali. Ya, itu silakan segera dikumpulkan. Ya, manfaatkan waktu perpanjangan yang Miss berikan. Jadi agar nilainya nanti tidak bolong. Ya. Ini saya tidak bisa membuatnya. Saya tidak bisa bahasa Bali. Susah. Nah, belajar. Ya, belajar. Kemudian anak-anak usaha. Ya, punya kenalan saudara atau kakak kelas. Ya, yang dulu. Ya, silakan dihubungi. Atau anak-anak boleh mencari di internet, di Google silakan. Tetapi jangan di copy paste seutuhnya. Ya, silakan anak-anak kombinasikan. Ya, atau anak-anak buat dulu bentuk draft-nya, kerangkanya, bahasa Indonesia. Ya, kemudian bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Bali. Seperti itu ya. Jangan langsung menyerah Miss, saya tidak bisa. Jangan seperti itu. Belajar. Paham anak-anak? Paham? Ya, baik. Kalau sudah, nah sekarang kita bahas ya. Kita bahas yang nomor dua. Para siswanya sami sanetresne asehin titiang. Ya, apa bahasa Indonesia-nya? Dalam bahasa Indonesia apa maksudnya? Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Silakan. Elija. Ya, silakan Elija. Para siswa yang saya kasihi. Ya, bisa. Para siswa yang saya kasihi dan banggakan. Bisa. Ya, nomor tiga. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Widya. Silakan Widya. Kita panjatkan rasa syukur pada Tuhan. Ya, ang-ang-ang-ayu bagi ya katu ring ide sang yang widiwasa. Ya, rasa syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan. Mis singkat ya. Yang Maha Esa. Nomor empat. Silakan. Siapa yang bisa angkat tangan? Kathleen. Silakan Kathleen. Tersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Puji syukur kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Lantur. Nomor lima. Oke, Stephanie. Silakan. Selamat pagi kepada semua. Ya. Apa tadi? Selamat pagi bagi kita semua. Oke. Oke, Stephanie. Selamat pagi. Saya ucapkan, ya. Ya. Tentu semuanya. Serahajang semang kato ring ide danesinamian. Ya. Selamat pagi kepada para undangan. Selamat pagi kepada para undangan. Ya. Rahajang semang kato ring ide danesinamian. Nomor enam. Nomor enam siapa? Selain Elijah ada. Silakan angkat tangan. Nomor enam. Jurusan unggahang pisu gohe sanek kacu mawes. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, Elijah. Coba Elijah. Masih bingung, Mis. Ya, coba menurutmu apa? Tadi kan sudah, Mis, bahas. Silakan menikmati kudapan yang telah disediakan. Nomor tujuh. Nomor tujuh ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Acara selanturipun sembrame wacane saking Bapak Kepala Sekolah. Ya, Widya. Setelah mendengar bacaan dari Bapak Kepala Sekolah. Bukan. Acara selanturipun. Acara selanjutnya. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, yang lain silakan langsung diisi dengan jawaban yang benar ya. Nomor delapan. Ada yang bisa nomor delapan? Inggeh. Wantah asapunike titiang preside matur. Ada yang tahu artinya dalam bahasa Indonesia? Silakan. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang bisa? Silakan. Ya, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu ada nomor sepuluh, tinggi. Baik. Baik. Baik, saya tutup dengan Paramasanti. Sudah, silakan dituliskan. Baik, saya tutup dengan Paramasanti. Dan sudah lose. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.